Nah, kalau P min Ki apabila 60% dari M, pernah nggak ketemu yang C ini perbandingannya? Bernilai P. Kak Ican, Kak Ican. Kakak aku. Kak Ican ya. Dia ngeliat zoom kakak sambil tedok. Oh iya, serip Ki. Nih. Nah. Cuman nih, Niem. Tegok perlima M. 60% deh. Nah, P min Ki ini pertanyaan. P min Ki ini berapa ditanyanya? Jadi, ceritanya 60% dari M, 60% per 100 M, 60%. Nah, bernilai P. Atau 3 per 5 M sama dengan P. Jadi, kalau nak dicari, perbandingan P banding M itu 3 banding 5. Nah, dan 3 per 5 dari M, 3 per 5 dari M, bernilai Ki. Bunyinya tuh. 3 per 5 M sama dengan Ki. Di sini nih, kita bisa dapet. 3 per 5 berarti sama dengan Ki per M. Jadi, Ki per M itu sama dengan P per M. Ini kan sama-sama 3 per 5 kan? Jadi, kalau P per M sama dengan Ki per M, berarti P sama dengan Ki. Nah, logikanya kalau P dikurang Ki, berarti P kurang P. Bilangan yang sama, dia kurang kehasilnya. Nol ya. Nah, itu nomor 1. Ini contohnya. Ada yang bingung, tak, ini? Bingung, tak, tetap muka. Jangan lagi. Cor-cor. Corona. Nah. Ini eh. Itu contohnya. Soal perbandingan. Perbandingan. Maka persentase. Nah, ada juga kakek perbandingannya ini. Yang tidak memakai persen. Contohnya kayak ini. Nah, rasio atau perbandingan. Cuma, kensin baca nomor 1. Baca sen. Nomor 1 sen. Baca soal nomor 1 ini. Nah, ini yang rasio. Andi dapat membuat 3 skateboard dalam 50 menit. Berapa banyak skateboard yang dapat ia buat dalam 5 jam? Oke. Jadi, di sini ada perbandingan antara jumlah skateboard yang dibuat sama waktu yang dibutuhkan. Oke. Kalau yang pertama 50 menit. Yang keduanya 5 jam. Nah, 5 jam ini kalau kalian ubah jadi menit berapa tuh? 5 kali 60. 3. 100. Jadi, kita ngebandingkannya. Ini skateboard yang pertama. Ini yang nak ditanyainya skateboard kedua. Kondisi kedua. Nah, ini perbandingannya S1 per T1 sama dengan S2 per T2. S1 3. T1 nya 50 menit. T2 nya 300. S2 yang nak cari. Nah, 300 bagi 50 itu 6. Jadi, 6 kali 3 berapa tuh? 8, B. Oke. Tuh. Deng-deng na'an ya? Salah ya? Nomor 1 ya? Gampang lah ini. Jadi, kalian harus tahu bahwa semakin lama mau ngebuat skateboard, maka akan semakin banyak eh produk si skateboard-nya. Kok bisa kan skateboard? Gak bisa lah. Susah itu skateboard. Iya, betul. Oke. Nomor 1 ada yang gak ditanya? Gerti lah ya. Gak gak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 ya. Ken Sin, baca Sin. Padahal ke segi panjang I, B, C, D. Sin? Adilnya apa? Perbandingan sudut A, B, C. Padahal segi panjang I, Duk, Kak. 5 banding 12 banding 13. Berapa besar sudut A? Oke. Jadi, kalau sudut segi 3 kalian harus tahu ya. Harus hafal. Kalau namanya segi 3, totalnya pasti sudutnya berapa? Atau berapa? 180. Jadi, kalau kita jumlah A plus B plus C. 5 tambah 12, 13. Nah, kita permisalkan A itu 5, E. B nya 12, E. C nya 13, E. Jadi, jumlah ke 5 tambah 12. 17, 17, 17 tambah 13. 30. 30 kali berapa? Asalnya 180. 30 bagi 30. 180 bagi 30. Mbak Arti 6. A tadi kan duluan. 5. Jadi, 5 X. A tuh. 5 kali 6. 30. 30. Nomor 2. Aman lah ya? Oke, tidak terasa nanti. Tiga soal. Tiga soal. Nah, ini kok. Sudut. Kalian ini belum belajar sudut. Apa lah? Belajar di dua ini. Trigger. Iqbal. Trigger. Trigger. Triggering. Tiba si. Alip. Batalip. Mardik Alip. Rizky. Rizky. Rizky Ramadhan. Tidur. 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 Nomor berapa, Kak? Tiga. Nomor 3. Apabila Nah itu ada suara Kenshin Apabila X berbanding Y sama dengan 2 berbanding 3 Tentukan Y Ini kan ada segitiga Ada gambar peta ini Peta ini artinya Sudutnya 90 Sudut siku Jadi sudut siku-siku ini Dia membentuk garis lurus Ganti warno Ganti warno Merah Nah ini garis yang kakak merah Ini garis lurus Jadi garis lurus ini Kalau garis lurus Teorinya apa? Nilai sudutnya 180 80 derajat Nah 180 Dibentuk sama siku-siku 90 Y sama X Jadi ganti kalau kita jumlah 90 plus X plus Y Dan 180 180 kurang 90 berapa tuh? 90 Jadi jumlah X sama Y ini 90 Kalau kalian lihat di sini 2 banding 3 Anggaplah 2A tambah 3A 5A jadinya 5 kali berapa tuh? Hasilnya 90 Jadi 90 per 5 18 Ini kalau gak nyari Y Y ini 3 3 kali 18 itu 16 kali 3 ya 8 kali 3 24 2 simpan 1 kali 3 3 55 50 50 Ampe Oke Gak ada yang Ngesung Halo Mana ketua kelasnya? Lel Gimana anak buahnya? Minggat Ingat ya lo Tuh Teks dulu si Ken Sin Bacu Sin Nomor 4 Aku udah ewek Kak Dimana Rombongan Ciwi-Ciwi Kak Pada persegi panjang ABCD Titik H G F Dan E Berada di titik Tengah masing-masing sisi Hitung perbandingan Luas daerah yang diarsir Dan Tidak diarsir Oke Mantap Jadi disini Titik Tengah G F E Jadi titik E nya ini Ada di atas Atas G Masing-masing Di tengah Jadi Kita tidak tahu Berapa Nilai dari Sisinya Dia lo Persegi panjang Kalau Persegi panjang Kak Bella Mana Kak BC sama dengan Adi Kak Bella Mana Kak Buka T Budak Les sama Bella Cewek Cewek Kakak Cewek Kakak B B BC E G Nah ini Keterangannya Tambahan Jadi ini Sebenarnya Terbentuk Suatu Belah Ketupat EfGH EfGH Itu belah Ketupat Rumus belah Ketupat Aku ingat Sumpah Setengah Diagonal Satu Dikali Diagonal Dua Macem rumusnya Satunya Itu Yolah Si Misalnya HF Macem rumus Soyang Berarti IG Inilah Sebenarnya Yang Daerah Yang Tak Diarsir Jadi Jadi Kalau yang Tadi Kakak Ngomongkan HF Itu Panjang Persegi Panjang Kalau EG Sama Dengan Lebar Jadi Kalau Kalian Nyari Luas Daerah Yang Diarsir Itu Luas Persegi Panjang Dikurang Luas Belah Ketupat Kalau Luas 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 Belah Ke Tupat Persegi Panjang Panjang Kali Lebar Belah Ketupat Tadi Setengah Panjang Kali Lebar Nah Berapa Kalau Panjang Kali Lebar Ini Sampai 2 Per 2 2 Kurang 1 Setengah Jadi Setengah Bagi Setengah Berapa 1 Banding Jadi Kita harus Mencari Persamaan Sisi Tadi Agak Ribat Tapi Memilikan Easy Easy Lemon Squeezy Sebenarnya Nah Ini Nyawa Jalan Kita Jadi Dari Sinilah Keterangan Kita Masuk Rumus Walaupun Kati Angko Jawaban Dapet Yoi Nah Itu Kali Mau Soal Ini Berapa Soal Kak Yoi Gimana Kak Lagi Ini Istirahat Cuti Kalau Kalau Suami Gawi Terus Terus Kasih Kau Lagi Lagi Nomor 5 Alif Alif Baca Lip Nomor 5 Rizki Ramadan Bond Ingat Ini Sudahlah Balik Bandar Si Alil Oh Aduh Rizki Baca Ma Baca Berapa Nomor 5 Perbandingan Jumlah Dari Kebalikan X Dan Y Terhadap Hasil Kali Kebalikan Dari X Dan Y Adalah 1 Perbanding 3 Tentukan Jumlah Dari X Dan Y Ini Apa Gira Gira Ini Maksud Perbandingan Jumlah Dari Kebalikan X Dan Y Terhadap Hasil Kali Kebalikan X Satu Y Itu Tiga Tentukan Jumlah Dari X Dan Y Satu Per Tiga Kebalikan Apa Definisi Kebalikan Nah Itu Dulu Kita Sepakati Dulu Bikin Kesepakatan Dulu Sebelum Dapet Gangkonya Kebalikan X Dan Y Apa Beda Kebalikan Sama Lawan Bilangan Nah Itu Dulu Kalau Kebalikan Sepernya Apa Artih Seper X Tambah Seper Y Jumlahnya Kan Sepertiga Ya kan Dia ngomong Perbandingan Jumlah Dari Kebalikan X Seper X Kembalikan Y Seper Y Terhadap Hasil Kali Kebalikan Adalah Satu Seper Y Satu Bandeng Tiga Jadi Kebalikan Itu Tidak Sama Dengan Lawan Kalau Berlawanan Itu X Dan Min X Y Dan Min Y Nah Ini Lawan Tanda Tanda Plus Minus Nah Itu Jadi Kalau Ini Kita Sederhana Ke X Seper X Tambah Seper Y KPK X Sama Y Berapa Kali ke B X Y X Y Bagi X Hasilnya Y X Y Bagi Y Hasilnya X Nah Kalau Seper X Kali Seper Y Seper X Y X Y Sama X Y Coret Beda Sama Sama Seper Jadi Kalau Kalian Jumlah X Plus Y Sama Dan Seperti Go Easy Dapat A Jawabannya Kan Mudah Sepertinya Kakak Mempersulit Untuk Mempermudah Mudah Latihan Soal Mudah Nomor 5 Bonus Nomor 6 Siko lagi Perbandingan X Perbandingan X Terhadap Y 3 Banding 4 X Tambah 7 Terhadap Y Plus 7 4 Per 5 Jadi Kalau Ujinya Tadi X Per Y 3 Per 4 3 3 Per 4 X X Berarti 3 Per 4 Y 3 Per 4 Nah Kalau X 7 Berarti 3 Per 4 Y Plus 7 Per Y Plus 7 4 Per 5 Nah Ini dikali Silang Dikali Silang Jadi 5 Dikali 3 Per 4 Y Tambah 7 4 Dikali Y Plus 7 5 Dikali 3 Per 4 15 Per 4 5 Kali 7 35 4 Kali Y 4 Y 4 Kali 7 20 8 Kumpul 35 Kurang 28 4 Y Dikurang 15 Per 4 35 Kurang 28 Itu 7 64 Ini Jadi 16 Per 4 Dikurang 15 Per 4 16 Kurang 15 1 1 Per 4 Y Nah Jadi Y Per 4 Sama Dengan 7 Jadi Y 4 Kali 7 Berapa 28 8 Berarti Dapat X 3 Per 4 Dikali 28 28 Bagi 4 7 7 Kali 3 21 Jadi Kalau X Ditambah 14 21 Tambah 14 Berapa 35 Kalau Y Tambah 14 28 Tambah 14 Itu Tinggal Dibagi Jadi 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 35 Per 42 FPB 35 42 7 Sama 7 Kan Jadi 5 Berbanding 6 Easy 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 Gak 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 Tidak ada Kesulitan Yang Berarti Nah Itu Perbandingan Oke Ada yang Tanya Tujuh Soal Jadilah Oke Kita Bahasa Gina Tenang Stok Masih Banyak 15 Soal Selesailah Sebulan Pokoknya 100 Kamu Ujian Amin Allah Amin Allah Amin Allah Dikit Cok Ngerti Lai Ini Baca Lagi Ngerti Ngerti Ada Google Google Ano Ini Baca Di Google Enak Ini Sudah Namun Soal Ujian Tulis Berbasis Komputer Kitab Kuantitatif Kamu Setara SMA Jadi Kamu Tantang Bisa Ditantang Nah Selamat Beristirah Ngerti Kalo Ya Ya Kak Waalaikumsalam Waalaikumsalam So So Rekor